Terima kasih Second lead syndrome Nah tentu saja ketika kita ngomong Second lead syndrome itu artinya Kita bicara tentang karakter Han Ji Pyong yang diperankan oleh Kim Son Ho Yes, nah ini gimana nih Kenapa sih Nuna Si Kim Son Ho ini Itu ya kan kalau kita lihat dari awal film Itu udah muncul ya dari awal serial Dari startup ini Tapi ternyata kesini-sininya Kayaknya dikali ku ceritanya Memang dia bukan yang first lead Tapi juga netizen bilang dia second lead Ini why seperti itu Iya makanya memang untuk tokoh Han Ji Pyong sendiri agak beda Dengan karakter Second lead yang lain ya Jadi karakternya dia sendiri sangat kuat Sekali di drama ini Dimana jarang-jarang diceritakan Second lead ini dari masa kecilnya Jadi bener-bener Itu yang bikin relate sama penonton Jadi ngerasain Sedihnya dia Bentapa menderitanya dia Jadi kan biasanya kan Kalau yang menderita itu siapa sih? First leadnya First lead yang biasanya digerus-gerus Iya Kalau ini enggak Jadi bener-bener diceritakan Gimana dia dari yang miskin Pemuda miskin Kemudian gak punya orang tua Sampai dia sukses Oke Sampai dia sukses Dan karakternya kuat banget Betul banget Betul banget Nah ini memang yang menjadi Pro dan kontra ya Pro dan kontra di para penggemar Korea Dan memang si Han Ji Pyong ini Karakter kemunculannya Terlalu lama ya Dari awal banget Sampai episode Terakhir yang ke-12 Itu awal-awal aja si Nam Jo Hyuk atau Nam Dosan itu Keluar di episode baru Di episode berapa kan? 3 atau 4 ya Iya 3 atau 4 Nah tapi pertanyaan gue nih ya Pertanyaan Eh kalau saya bahasa koreanya apa sih? Wuh 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 Wah bahasa Mandarin Bukannya Iya kan? Ini saya terus terang Kalau bahasa koreanya jago sih Oke Jadi Hai Moni mau nanya Yes Hai Moni mau bertanya Hai Moni Bahwa Yang bilang dia second lead itu siapa? Emang netizen Atau emang dari sananya Dari writer name-nya Dia bilang bahwa si Kim So Hoon ini second lead gitu? Iya Jadi biasanya sebelum suatu drama itu dimulai Oke Tim produksi itu akan memberikan poster Kemudian disitu juga ada Kayak jalan ceritanya biasanya ini Pemerutama perempuannya Ceweknya siapa? Pemerutama perempuannya Itu biasanya sudah ada Oh sudah ada Kayak semacam chartnya gitu loh Oke Biasanya sih seperti itu Jadi memang Disitu memang si Kim So Hoon ini yang jadi Second lead Iya betul Di first lead-nya disebut memang Nam Jo Hyuk Betul Alias si Nam Do San Yes betul First lead-nya ya si Nam Do San Memang ada beberapa drama Yang Enggak ketahuan siapa First lead-nya itu Sebenarnya drama kayak Reply Kak Fales kan nonton gak drama Enggak Kebetulan reply gak Enggak ya Kebetulan saya nonton dari Reply 97, 94, Reply 88 Itu saya nonton Drama-drama tersebut Jadi Itu gak ketahuan tuh Sampai terakhir Siapa sih yang jadi suaminya Si pemeran utama wanitanya Atau siapa sih yang jadi pilihan pemeran utama wanitanya itu siapa Tapi kalo di startup sendiri tuh Konsepnya tuh gak kayak gitu Oke Mungkin Di episode sebelumnya Mungkin Kak Fales kan sempat ceritakan ya Kalo di drama King and I Ya sorry The King in Love The King in Love Yang dibintangi oleh Yina Yim Siwon Yim Siwon Yim Siwon Yim Siwon itu kan Awalnya kan Yang jadi First lead-nya tuh Kalo lihat dari posternya si Yim Siwon Yim Siwon Terlalu kuat kalo di film Korea Meskipun dia second lead By the end of the day Serial ini berakhir Dia pada akhirnya yang akan menang Ah Biasanya sih memang seperti itu Memang kalo kita suka nonton beberapa drama tuh Biasanya first love Si pemeran utama wanita tuh Jadinya selalu sama first love-nya dia Dan di drama Siapa first love-nya? Si Han Ji Byung ya? Ya bener banget Bener banget Kan sih makanya Bikin netizen berharap Semoga Ada plot twist di drama ini Bahwa yang jadi first love-nya adalah Inilah kerennya Writer-writer Nims dari Korea Dia begitu kuat membangun karakter Sehingga para penonton ini Sampai terhanyut Tidak bisa membedakan Mana kehidupan nyata Dan kehidupan kedramaan Saudara-saudara Terjadi ke India-Indiaan Di Korea Korea Jadi ternyata Second lead syndrome ini Memang terjadi Beberapa serial Korea Tadi selain reply ada apa lagi? The King in Love Terus Sebelumnya juga Pasti nonton The Airs dong Legend banget Yes Di Minho Di Minho Satu lagi sama siapa? Second lead-nya? Kim 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 Woo Bin Yay Bener banget Itu juga salah satu drama favorit saya Dan disitu saya juga Sama Second lead syndrome Jadi kamu suka memang Kim Woo Bin? Yes Drama itu yang mengangkat namanya Ketika semua orang suka Mali Minho Saya suka Kim Woo Bin Tapi ternyata Bukan saya doang dong Ternyata banyak yang Suka sama Kim Woo Bin Makanya Abis drama itu kan Dia juga sempat main kan Keangkat banget ya Namanya banget Abis itu dia dapet perang utama lagi Drama berikutnya Sama Suzy Yang Apa namanya Dia sakit gitu Oke Terus setelah itu apa lagi? Selain The Airs Kemudian Reply Kalau yang baru-baru itu Kayak di drama Extraordinary You Itu Gak nonton Gak nonton Gak nonton Dramanya sendiri itu diambil dari webtoon Jadi ini tentang seorang cewek Yang baru sadar Ternyata dia adalah seorang tokoh dalam dunia kartun Dan dia bukan pemeran utama Alias cuma tokoh pendukung Oke Jadi ceritanya Itu Ini juga kuat Banyak banget yang baper Sama drama ini Terutama sama si Second lead-nya Itu yang main Pemerannya itu DJ Wook Dia sebagai tokohnya namanya Bae Kyung Nah itu tuh Dan saya juga di sini second lead lagi Kamu suka? Kamu suka second lead-nya Ya kan? Tapi di replay Nanti 80 80 Itu saya nggak loh Saya sama first lead-nya Oke Tapi by the way Yang di The Ears ini Di The Enheriters Karena gue nggak nonton akhirnya Endingnya Akhirnya sama siapa? Tentu saja sama first lead Sama Lee Minho Oh sama Lee Minho Tapi yang jelas-jelas nyata Yang kalau misalnya sekarang netizen Mengharap banget nih Mbak Sodal nih sama Ma Han Ji Pyeong Jangan khawatir Karena ada beberapa serial drama Korea Yang melakukan plot twist Pada akhirnya si Second lead Yang menang Yang mendapatkan cintanya Seperti itu Oke Katanya mau ada challenge nih Ngomong buat Hai Moni Yang sudah tua ini Seputar Opa-Opa Dan para Ajusi Korean Boleh dong ya Boleh Mau ngetes apa nih? Mau challenge Hal Moni tau nggak sih Siapa sih Orang-orang Atau upa-upa Yang ada dalam foto Yang ada dalam foto yang aku bawa Harusnya Kalau si upa itu sekarang Udah jadi Ajusi Hai Moni bisa tau dia Siapa? Tapi kalau upa-upa yang baru ini Hai Moni susah mengingat nama-nama Karena nama Korea luar biasa Ya coba Kita jari yang paling gampang dulu lah ya Ya kita coba paling gampang Kalau Hai Moni nggak tau ini Siapa keterlaluan Oh ya gimana gimana Coba di hadapkan kamera dulu baru ke Hai Moni Boleh Oke Ini dia Picture atau gambar pertama Boleh lah ya Wah Tau Hai Moni tau Ini beken banget Park Seo Jung Yeay Betul Mau tes lagi Apa? Drama nya apa aja ya My Secretary Kim Yes Sama filmnya nih Nggak tau kan Hai Moni nonton Tentang setan The Divine Fury Nggak nonton ga? Wow gila keren banget Berarti Hal Moni nih nge-fans banget dong? Nggak nge-fans banget Cuman dia main-main film-filmnya Park Seo Jung ini Kebetulan tema-temanya sangat berkualitas Yes bener banget Beberapa film atau dramanya memang berkualitas Isu-isu Dia pemilih isu-isu sosial yang berkualitas Berarti nonton Fight For My Way dong? Nggak Jadi ini For your information aja Saya nggak pernah nonton serial dramanya Park Seo Jung Oh ya ampun Mohon maaf netizen Cuma nonton filmnya Iya Oke Ini ide yang berarti debetnya ya Park Seo Jung Nggak tau Park Seo Jung Ah Hai Moni mah tau Gampang nih yang berikutnya Gampang nih yang berikutnya Gampang kalo nggak tau ke terlalu Ya Tuh kekan kamera dulu Ya Ya Ini mah Jaman Hai Moni masih SMA Di Minho Sejuta umat ya Iya ini Minho Ini kayaknya idola semua ibu-ibu di Indonesia deh Iya Dari Boys Before Flowers Yes Terus Inheritors Atau The Heirs Bener Terus ada King King ya Yang terakhir The King of Mata Yang Blue Sea The Legend of the Blue Sea Oh iya Legend of the Blue Sea Iya Ini emang Ini salah satu aktor yang paling terkenal di Indonesia Bahkan ibu saya yang tak suka Korea Jadi suka Padahal ibunya Buda Nenek-Nenek juga Sudah Nenek Dia tak suka nonton drama Korea Tapi suka Tapi dia bener-bener Lee Minho Lee Minho Apa-apa Lee Minho Saya juga udah bingung Orang dia tau Emang siapa sih Kayaknya semua orang yang mau kaya Korea Dipanggilnya sama dia Lee Minho Oke Next Next ya Ini kalo gak tau aku terlalu luar Pengetahuan Mimin keren kan tentang Korea Jadi sebenernya India itu hanya Ya Selingan ya Atau enggak Lagi seping Jadi main Korea dulu Banyak lagi rame Upah-upahnya Bening-bening Bening-bening aja dulu ya Soalnya udah married si Syahir juga Ini Haimoni bebas Jangan baper gitu dong Iya biasa Ini Wah ini imut banget Namanya Ji Chang Wook Bener Bener Film serialnya The Empress Key Yes Bener banget Ternyata kita penonton serial yang sama Itu juga Bagus banget Ini waktu The Empress Key Dia masih kinyis-kinyis Kinyis-kinyis Bener banget Oke-oke Beberapa drama yang baru nonton juga Enggak Kayak The K2 Oh K2 yang gak nonton Itu sama si Yuna ya Yuna Bener itu juga keren sih drama nya Ini salah satu aktor yang favorit juga And then Berikutnya Ah ini bisa gak tau Keterlaluan Udah berapa tadi tiga ya Kang Iya Wah ini siapa sih Wah terlalu muda nih Terlalu berondong Hai Mooney bingung Ayo siapa Ini bukan yang main My Love From The Stars bukan? Bukan Ini Lee Jong Suk Yang main apa? Yang main apa? Sama W Enggak nonton Oh gak nonton juga ya Nontonnya While You Were Sleeping Yang Hollywood Oke Ini juga terkenal Next ada lagi Dua lagi ya Ya dua lagi Ini kalo gak tau Geterlaluan juga nih How Mooney Aduh ini sangkanya Ya namanya juga Hai Mooney kan udah tua Tau nya pintar gue Ya iya How Mooney mana tau lah malah ini dong Ini kan ada satu lagi nih Ya ampun Ini yang terlaluan banget kalo gak tau Ya ini yang main itu kan Ini aktor drama My Love From The Stars itu kan Ya sebenernya Ini adalah aktor termahal di Korea Kim So Hyun Nah namanya lupa Kim So Hyun Ya namanya dramanya It's okay not to be Aku juga bumi Oh ya it's okay not to be Oke that's right Last but not least Ini kalo gak tau ini bener-bener deh Keterlaluan banget Drama yang kemarin dengar banget loh Di dunia loh Di international fans juga Di Oke dia yang mensecret garden Ya namanya juga Bener kan Iya bener Hyun Bin kan Iya namanya Ya ampun Ya Ya gue gak demen jadi nama gak kenal Ya Dia udah merit Belum 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 Upasih Upaya Upa-Upa Korea Ajusi-ajusi Ajuma-ajumaan Sampai Haemonian Oke terima kasih Saya Fasata Suisa undur diri Dan Saya Melisa Sampai ketemu lagi Bye Annyeonghaseyo Terima kasih.